Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Disini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Terima kasih. Alhamdulillah beberapa minggu ini kami dari ATS Lofom terus intens komunikasi dengan keluarga korban, Almarhumah, Ibu Tuti dan Amel. Dan kita juga sharing-sharing dengan Ramdanu. Karena kita memiliki beban moral dan amanah dari keluarga korban dan juga amanah dari rakyat Indonesia yang sudah lebih dari dua tahun mengawal kasus ini. Maka kami memiliki spirit dan keinginan keras bahwa kasus ini harus segera selesai. Alhamdulillah dengan kita bersinergi dan berkomunikasi intens dengan penyidik sehingga kami memiliki kekuatan untuk bisa mengawal terus kasus ini. Sampai akhirnya pada hari ini kami sangat bersyukur kepada Allah SWT karena kasus ini sudah ada harapan untuk bisa terselesaikan. Kami sudah komunikasi intens dengan keluarga dan Ramdanu dan Alhamdulillah Ramdanu juga telah memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk bisa memberi pernyataan yang sebenar-benarnya. Dan insya Allah hari ini kami tim kuasa hukum dari keluarga almarhumah dan juga kuasa hukum dari Danu akan berangkat ke polda ketemu dengan penyidik tanpa surat panggilan. Jadi ini adalah benar-benar niat dari Ramdanu yang didukung oleh semua keluarga besar untuk bisa memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya guna mengungkap kasus pembunuhan Subang. Untuk itu, saya dan tim kuasa hukum keluarga almarhumah dan kuasa hukum Danu memohon kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya yang sudah mengawal kasus Subang sejak dua tahunan lebih ini untuk bisa mendukung, untuk bisa memberi kekuatan, mendoakan agar kasus pembunuhan Subang ini bisa segera terselesaikan. Dan kami berharap para penyidik benar-benar serius dan benar-benar bisa menuntaskan kasus pembunuhan ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di Bandung dan kita rencana tidak lama lagi akan berangkat ke polda Jawa Barat untuk bisa menghantarkan, mengawal, mendampingi Saudara Ram Danu untuk memberi pernyataan yang sebenar-benarnya tentang kasus Subang. Sekali lagi, mohon doanya karena ini adalah kekuatan yang perlu ekstra dan Danu masih harus terus kita dukung dan kita kawal agar Danu tetap berani, tetap eksis untuk menyatakan yang sebenar-benarnya karena kita paham perkara ini sudah lebih dari dua tahun sudah terlalu banyak saksi yang diperiksa bukti yang diamankan tetapi faktanya per hari ini kasus ini belum juga selesai. Untuk itu kita juga memohon nanti kepada penyidik polda Jawa Barat dan kepada pimpinan kepolisian untuk bisa mengamankan saksi kita menjaga saksi kita memberi pengamanan khusus untuk bisa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga mampu untuk bisa memberi kesaksian pernyataan pengakuan yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan semoga ikhtiar ini diberi kelancaran kita semua diberi kemudahan dan kasus ini bisa segera terungkap. Tambahkan sedikit dari awal kami dari kuasa hukum Ramdanu dan keluarga bertekad untuk mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya sebenar-benarnya agar keadilan tercapai di sini kita mendukung sekali apa yang menjadi langkah dari pihak Kota Jawa Barat untuk menempaskan kasus ini kita juga berharap dan berdoa kita juga memohon kepada warga seluruh Indonesia khususnya warga Subang untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Danu agar bisa membuka kasus ini dengan seterang-terangnya itu saja ya demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih sekali lagi teman-teman media mungkin ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya Pak begini Bang ya pada hari ini kita semua merasa sangat bangga sekali terhadap sebuah statement yang memang disampaikan oleh kuasa hukum kedua korban tetapi kali ini juga kita mendengar bahwa dan ini sudah banyak diketahui dan banyak juga yang memberikan ragam-ragan komentar dari beberapa pemerhatian kasus Subang bahwa ATS Lawabung disini selain daripada kuasa hukum pihak keluarga juga kuasa hukum Danu Pram Danu tetapi pada kesempatan kali ini kita kenapa sangat bangga karena ATS Lawabung disini kami rasa betul-betul menunjukkan niat yang sangat baik sekali untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk berbawa berbawa Nah selain daripada mendapatkan kuasa atau madat daripada keluarga korban apa yang melatang-belatangi ATS Lawabung disini untuk bagaimana bisa membantu pihak kepolisian untuk menegakkan keadilan untuk berbawa korban demikian ya pertama-tama saya tegaskan bahwa kami membantu keluarga lemar humah itu dengan ikhlas tidak ada tendensi apapun tidak ada politik apapun dan tidak ada terkontaminasi dengan drama-drama atau berita-berita yang banyak kita dengar di luar sehingga dari awal kami berkomitmen kepada keluarga ingin menyelesaikan kasus ini membantu kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini para youtuber mungkin tahu bahwa banyak berita-berita di luar bahwa saya tim hukum ini dibohongi oleh klien dan lain-lain tetapi itu tidak menggoyangkan niat kita untuk bisa kita bongkar masalah ini dengan secepat-cepatnya makanya kita ini selama 2 tahun selalu berusaha kita melihat situasinya kita juga memonitor berita-berita yang disampaikan oleh saksi-saksi kami tidak goyang kami tetap mengucapkan bismillah untuk terus maju dan pada akhirnya kami bersyukur bahwa 2 minggu terakhir ini kami intens datang ke Subang dan Alhamdulillah dibukakan pintu kekuatan untuk bisa kita bongkar perkara ini sehingga kita nawaitunya adalah lilai ta'alah untuk bisa membongkar masalah ini dan membuat masalah ini terang-benderang agar kepolisian juga segera menyelesaikan masalah ini terlepas itu nanti akan berdampak misalnya dengan klien kami itu adalah satu konsekuensi dan kami yakin kasus ini bisa terbongkar apabila ada salah satu saksi yang berani membongkar kasus ini dan Alhamdulillah kami syukuri klien kami Ramdanu dengan motivasi kekuatan support dari keluarga besar dia akhirnya membulatkan tekad untuk bisa membantu kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini untuk itu kita mohon dukungannya yang luar biasa karena tanpa ada gerakan seperti ini saya yakin kasus ini akan terus berputar-putar bermanuver-bermanuver menyampaikan berita-berita media kesimpang siuran semakin tinggi saya lihat beberapa media youtuber yang menganalisa menganalisa dan lain-lain kami sangat prihatin karena sampai hari ini kasus belum juga terselesaikan untuk itu kami mohon dukungannya juga mohon doanya juga dengan mengucapkan bismillah hari ini kami mendatangi Polda Metro Jawa Barat atau Polda Jawa Barat ketemu dengan penyidik untuk bisa mendampingi menghantarkan danu untuk menyampaikan pernyataan yang sebenar-benarnya tentang kasus Subang sehingga harapan kami setelah ini penyidik akan lebih cepat penyidik akan lebih maksimal untuk bisa menuntaskan kasus ini